ini suara sana sore di kandang kawan-kawan ya ayam indogigante itu memang ayam yang metode atau salah satu perawatannya itu dengan diumbar seperti ini ya karena dia memiliki kaki yang cukup panjang ya kemudian juga badannya juga tinggi besar ya kenapa kemudian kita pilih diumbar untuk perawatannya karena ketika ayam indogigante ini tidak diumbar kaki yang panjang kemudian menopang badan yang cukup besar ini akan kewalahan sehingga memang untuk ayam indogigante lebih baik diumbar sehingga dia untuk masa pertumbuhannya akan bagus jadi kalau di tempat kita ini kawan-kawan ayam indogigante mulai dari usia tiga bulan ya sampai enam bulan itu kita kita tidak mengejar di berat ya tidak mengejar di biar sebera gemuk itu enggak tapi kita mengejar di perawatan kakinya biar lebih aman biar lebih leluasa jalan ngalor ngidul sehingga nanti ketika sudah masuk usia enam bulan tinggal fase pengembukan saja nah ketika ayam indogigante itu diumbar seperti ini dia akan lincah ya kakek-kakeknya akan ini akan tidak mudah mengalami kelumpuhan salah satunya pejantan yang sedang kita videokan ini usia lima bulan nih kawan-kawan dia sudah lima bulan tinggal nunggu pertumbuhannya saja nanti ya Nah kalau itu yang sudah tujuh bulan kawan-kawan tujuh bulan ya nah ini ayamnya cakep warnanya juga oke selain ayam indogigante kita juga mengembangkan ayam samo ayam asil ya dan beberapa ayam Thailand lainnya karena memang ya kita masih memegang teguh bahwa beternak itu merupakan salah satu pekerjaan yang mulia dan dengan beternak kita bisa mencukupi kebutuhan keluarga bisa mencukupi kebutuhan pendidikan anak-anak kita ya dan alhamdulillah selama berternak dengan ternak ayam indogigante ini pasaran atau misalnya secara profit sangat menentukan jadi ini salah satu hobi yang bagus ya hobi yang potensial ya terutama dari desa tepatnya di desa makukuhan Nah selain itu juga kawan-kawan kenapa kemudian kita sediakan umbaran khusus untuk ayam-ayam karena memang untuk ayam indogigante dan ayam apapun itu lebih baik ada juga memiliki tempat umbaran sendiri apalagi untuk ayam samo dan ayam indogigante ya terlebih untuk ayam indogigante sendiri karena dia kakinya cukup panjang sehingga kalau tidak diberikan umbaran khusus jalan-jalan nalor nidur nalor nidur itu sudah seperti olahraga ya jadi akan tidak bagus apabila ayam indogigante hanya di box saja makanya kita selalu berpesan kepada para pelanggan kita umbarlah ayam-ayam indogigante kalian jangan terlalu fokus untuk mengejar di bobot berat itu jangan tapi kita apa utamakan di pertumbuhan kakinya biar lebih maksimal biar bagus dan tidak mudah ringkih ya nah ini itu ayam-ayam asil ayam-ayam teh ada disana kawan-kawan ya nah ini kalian bisa lihat ini posinya 5 belanja udah segede gini ya cakep ayamnya sudah kita vaksin NDAI oke mungkin itu saja terima kasih salam rakyat bertenang jangan lupa terus ditunggu channel kita ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh